Kitab Raja-Raja yang Pertama, Pasal 14 Anak Yerubeam meninggal Pada waktu itu, Abiyah, anak Yerubeam, jatuh sakit. Berkatalah Yerubeam kepada istrinya, Pergilah ke Silo, jumpailah Nabi Ahiyah. Ahiyah yang pernah mengatakan kepadaku bahwa aku akan menjadi Raja atas Israel. Menyamarlah supaya orang tidak tahu bahwa engkau istriku. Berikanlah kepada Nabi itu sepuluh roti, beberapa kue, dan madu sebuli-buli. Lalu tanyalah kepadanya yang akan terjadi terhadap anak kita. Jadi, istri Raja melakukan yang dimintanya. Ia pergi ke Silo dan menemui Nabi Ahiyah di rumahnya. Ahiyah tidak dapat melihat lagi karena usianya sudah tua. Namun, Tuhan berfirman kepadanya, Istri Yerubeam akan datang menjumpai engkau untuk menanyakan tentang anaknya yang sakit. Tuhan mengatakan kepada Ahiyah yang akan dikatakannya. Istri Yerubeam tiba di rumah Ahiyah. Ia berusaha supaya tidak diketahui orang siapa dia. Pada saat Ahiyah mendengar langkah perempuan itu di pintu masuk, ia mengatakan, Silahkan masuk, Hai istri Yerubeam. Mengapa engkau berbuat seolah-olah engkau orang lain? Ada berita buruk untuk kusampaikan kepadamu. Pulanglah dan katakan kepada Yerubeam yang dikatakan Tuhan, Allah orang Israel. Katanya, Yerubeam, aku telah memilih engkau dari antara semua orang Israel. Aku menetapkan engkau menjadi pemimpin atas umatku. Keluarga Daud telah memerintah kerajaan Israel. Tetapi aku telah mengoyakkan sebagian dari kerajaan keluarga Daud dan menyerahkannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku, Daud. Ia selalu menaati perintahku dan mengikuti aku dengan sepenuh hatinya. Ia hanya melakukan yang ku kehendaki. Sedangkan engkau telah berbuat banyak dosa besar. Dosamu lebih buruk daripada dosa siapapun yang memerintah sebelum engkau. Engkau telah meninggalkan aku. Engkau membuat patung-patung dan dewa-dewa lain yang membuat aku sangat marah. Oleh sebab itu, Hayyubeam, aku mendatangkan bencana atas keluargamu. Aku membunuh semua laki-laki dalam keluargamu. Aku membinasakan seluruh keluargamu seperti api membakar kotoran. Siapapun dari keluargamu yang mati di kota akan dimakan anjing. Siapa dari keluargamu yang mati di ladang akan dimakan burung. Tuhan telah mengatakannya. Kemudian Nabi Ahiyah terus berbicara kepada istri Yerubeam. Katanya, Sekarang kembalilah. Begitu engkau memasuki kotamu, anakmu mati. Semua Israel akan menangisinya dan menguburnya. Dialah satu-satunya orang dari keluarga Yerubeam yang dikubur karena hanya dalam dirinya saja terdapat hal-hal yang baik di hadapan Tuhan ala Israel. Tuhan akan mengangkat seorang raja atas Israel. Raja yang baru itu membinasakan keluarga Yerubeam. Itu segera terjadi. Kemudian Tuhan menghukum Israel. Orang Israel sangat ketakutan. Mereka akan dihempaskan seperti alang-alang dalam air. Ia juga mencabut Israel dari negeri yang baik dan diberikannya kepada nenek moyang mereka. Ia menyerahkan mereka keseberang sungai Efrat. Tuhan melakukannya karena umat membuatnya marah ketika mereka mendirikan tiang-tiang khusus untuk menyembah Asherah. Ia membiarkan orang Israel kalah karena dosa yang diperbuat Yerubeam dan Yerubeam juga membuat orang Israel berdosa. Istri Yerubeam kembali ke Tirzah. Begitu dia melangkah masuk ke rumah, anak itu mati. Semua orang Israel menguburnya dan menangisinya. Hal itu terjadi sesuai dengan yang dikatakan Tuhan melalui hambanya, Nabi Ahiyah. Berita tentang pemerintahan Yerubeam lainnya, peperangannya, dan cara pemerintahannya tertulis dalam sejarah Raja-Raja Israel. Ia memerintah selama 22 tahun, kemudian meninggal dan dikuburkan bersama nenek moyangnya. Nadab anaknya menggantikan dia sebagai raja. Rehabeam, anak Salomo, memerintah sebagai raja di Yehuda. Pada waktu menjadi raja, ia berusia 41 tahun. Dia memerintah di Yerusalem selama 17 tahun, di kota pilihan Tuhan dari antara seluruh suku Israel untuk memuliakannya di sana. Nama ibunya Naama, perempuan Amon. Orang Yehuda juga berdosa dan melakukan yang salah menurut Tuhan. Orang melakukan bahkan lebih yang membuat Tuhan marah terhadap mereka. Mereka lebih buruk daripada ayah mereka yang hidup sebelumnya. Mereka membangun tempat-tempat tinggi, batu peringatan, dan tiang-tiang kudus. Mereka membangunnya di setiap tempat tinggi dan di bawah pohon-pohon rindang. Ada laki-laki yang melayani dewa asing dengan menjual dirinya untuk melacur. Jadi, orang Yehuda melakukan banyak yang buruk. Orang yang sebelum mereka tinggal di negeri itu melakukan kejahatan yang sama. Dan Tuhan mengambil negeri itu dari mereka dan memberikannya kepada orang Israel. Pada tahun kelima pemerintahan Rehabiam, Raja Sisak dari Mesir menyerang Yerusalem. Dia mengambil harta benda dari baik Tuhan dan dari istana Raja. Bahkan, dia membawa segala perisai emas yang diambil oleh Daud dari para pegawai Raja Hadadezer dari Aram dan meletakkannya pada tembok Yerusalem. Rehabiam berkata kepada mereka, Datanglah kembali setelah tiga hari. Mereka pun pergi. Setiap kali Raja pergi ke baik Tuhan, penjaga pergi bersama dia. Mereka membawa perisai. Setelah selesai, mereka mengembalikannya ke ruang jaga. Tentang riwayat pemerintahan dan yang dilakukan Raja Rehabiam tertulis dalam Sejarah Raja-Raja Yehuda. Peperangan terus berkobar antara Rehabiam dan Yerobeam. Rehabiam meninggal dan dikuburkan bersama nenek moyangnya di kota Daud. Nama ibunya, Naama, orang Amon. Abi Am, anak Rehabiam, menggantikannya menjadi raja. Terima kasih. Terima kasih.